Intro Hai next Hari ini kita cerita tentang stiker Bukan bahannya ya, bukan bahan medianya Tapi tentang stiker printingnya Nah, stiker printing itu macam-macam Stiker yang sering dipakai sama anak-anak Yang buat dimain-mainin Tempel kulkas, tempel buku Itu juga beda lagi Hari ini kita cerita stiker digital printing dulu Stiker digital printing yang sering orang tahu Itu stiker vinyl Atau mereka juga ngomongin stiker outdoor Padahal stiker vinyl itu sendiri Ada indoor dan ada outdoor Kita akan berbagi info tentang stiker Nanti dari tim produksi kita Diwakili sama Pak Cun Yang akan menjelaskan tentang stiker Kita lihat dari produksinya Dan apa bedanya Supaya clear tentang masalah stiker Thank you Halo guys Kali ini ketemu lagi kita Hari ini saya akan jelasin Mengenai stiker polytape Sama stiker sonic Apa sih bedanya Yuk guys Nah Kali ini Ini stiker polytape Stiker polytape ini dari Jerman Dia Asli Jerman punya Ini ada logonya polytape Dan untuk penggunaannya Lebih ke Di tembok Atau di melamin Atau di gipsum Itu bisa Tetapi Dia ini kan Warna backpacknya ini Dia warnanya Grey Jadi dia lebih bagus Kalau misalkan temboknya itu Berwarna-warni Hitam Coklat Warna-warni lah pokoknya guys Guning Hijau Jadi dia Karena backpacknya abu-abu Dia tidak akan Kentara Di belakangnya Nah Sementara itu Kalau stiker sonic Dia ini Aslinya Sama putih Bagus juga Tapi ini import Taiwan Dan backpacknya itu putih Dimana kalau backpacknya putih Itu kalau untuk Niban ya bahasa saya ya Niban itu kurang bagus Ini backpacknya putih Akan tetapi kalau misalkan Temboknya putih Atau gak ada Media yang untuk Ditiban Atau gimana Ini bagus sekali Hasilnya Untuk Ketekatan sendiri Saya sih lebih prefer Stiker polytap ya Karena dia secara Gluingnya itu Lebih bagus Karena juga Ya mungkin media yang ini Juga beda Dari Jerman Dan ini dari Taiwan Nah Sekarang ini Ini udah dalam Proses cetak nih guys Ini yang stiker polytap Kita naiknya di mesin Mimaki Mesin Mimaki ini Punya kelebihan Cetakannya high res Stikernya bagus Mesinnya bagus Ya pasti hasilnya luar biasa Nah kita akan Nanti kita tes Sudah beres cetak ini Yang dilaminating Dan tidak dilaminating Bedanya apa sih Kalau untuk stiker polytap Dan stiker sonic ini Mau dilaminating Nanti tidak dilaminating Tidak ada masalah Nanti kita tes Kita kenain air Juga dia tidak akan masalah Tapi banyaknya Customer itu Lebih ke arah doff ya Sekarang yang lagi-lagi trendnya itu Matte gitu Sementara kan stikernya sendiri Baik polytap maupun sonic pun Juga dia semi-gloss Jadi Ya itu Prefensi orang sih ya Ada yang suka matte Ada yang suka glossy Dan juga lebih tebal juga Nah Kalau yang ini Dengan stiker sonic guys Dengan stiker sonic Hasilnya ya Sama Karena kita juga menggunakan Mesin memaki Yang serinya sama Dengan yang kita gunakan Dengan stiker polytap Hasil pasti high res Cuman ya tergantung lah Budgetnya berapa Pengen yang Jerman Atau yang Taiwan Kita rekomen dua-duanya Nah ini Ada contoh juga Kita udah 2 tahun Masang menggunakan stiker polytap nih Medianya langsung ditembok Hasilnya seperti ini Masih bagus Ya tergantung pemasangannya juga ya Tapi untuk secara stiker Sudah bisa dijamin Pasti bagus Kalau yang ini guys Ini bahan stiker vinil Stiker vinil ini Khusus Untuk indoor Kenapa sih untuk indoor Karena satu Dia itu tidak tahan air Wajib Laminating Akan tetapi Dia pun ada kelebihannya Kelebihannya itu Dia high res Lebih high res Tapi wajib laminating Karena pada saat dia tidak di laminating Kena air Ya dia akan ngeblur Ngeblur abis Dan kenapa sih harus 1-3 bulan Emang gak bisa pakai 4-5 bulan Bisa aja Tapi kadang Warna itu akan turun Dan bisa lari ke arah hijau Dan biasanya customer gak mau seperti itu Gitu guys Oke Ini yang udah ada Yang tadi tuh yang dicetak Vinil Sonic Polytap Ini kita Yang Vinil Yang tanpa laminating Ya Hasilnya Warnanya lebih bagus Tapi nanti kita akan coba tes Pakai Air Dia pasti akan langsung luntur Karena seperti tadi saya jelasin tuh Ini Sonic Untuk hasil ya Lebih high res Vinil Yang tadi ini Lalu Antara Sonic Dan Polytap Ini kita cerita tanpa laminating Semuanya guys Nah Ini Kalau lihat dari warna Polytap Emang lebih bagus Dibanding Sony Ya karena harganya juga beda lah ya guys Harga gak bohong lah ya Nah Ini Ini semua kan tanpa laminating Kita coba tes pakai air ya Yang saya bilang Ini Polytap Kita tes pakai air Oke Ada masalah Ya Karena dia emang Tahan dengan air ya Ini tidak laminating Tadi kita cek Polytap Lalu Stiker Sonic Tidak ada masalah Karena yang tadi saya bilang Kalau Sonic dan Polytap itu Laminating itu preferensi orang sebenarnya Lebih kedok Glossy Nah ini vinil nih Dia langsung Dia langsung Pudar Ya Langsung karena Vinil ini Wajib Laminating Karena dia tintanya itu water base Hilang Hilang Ya Nah itu yang tadi Nah kalau yang ini Nah kalau yang ini Yang dengan laminating Semua saya laminating dove Untuk warna Juga Hasilnya sama Sama kayak tadi Tapi kalau udah di laminating Pasti ada perbedaan sedikit Laminating itu ada dua Ada dove Ada glossy Sebenarnya yang kali ini Dove yang saya pakai Kalau sudah di laminating Stiker vinil Yang tadi kita contoh Pudar Sudah di laminating Tidak ada masalah Akan tetapi Jangan sampai lewat Selah-selah yang di Paling pinggir luar Stiker Kalau misalkan dia remorse Otomatis Pasti akan Pudar lagi Jadi ya Berikut Berbedaannya ya Ini kita tes lagi aja ya Tanpa laminating aja Kan gak pudar Apalagi Laminating Gitu ya Nah Yang sebenarnya Laminating untuk Sonic dan Polytap ini Kegunaannya adalah Mengindari Adanya scratch Yang saya bilang tuh Kalau kadang tuh Orang di pinggir Suka Jari-nya kan kadang Suka gatel ya Pegang-pegang Pegang-pegang Dia itu akan scratch Kalau di laminating Dia udah Undi scratch Tidak bisa scratch lagi Nah Yang ini Yang Kalau tanpa laminating Diginin Scratch ya Tuh Langsung terlihat jelas Scratch Tapi kalau misalkan Sudah di laminating Sudah tidak bisa scratch Karena emang Udah ada lapisannya lagi Nah berikut Yang tadi saya jelaskan adalah Perbedaan antara Vinyl Sonic Polytap Nantikan video-video berikutnya Di Branding Corner Jangan lupa Like, subscribe, dan comment Oke guys See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax